Oke, disini saya akan mau merubah, memproses buku gitu ya, gimana sampai bisa kita convert dan enak dibaca di Kindle dan perbandingannya. Disini ada lihat bukunya belum dibuka DRM-nya, maka ketika saya buka di PDF, file PDF itu belum terbuka. Jadi kalau DRM-nya belum dilepas, dia tidak bisa dibuka di PDF biasa. Kemudian nanti kita lepas DRM-nya dulu. Pertama saya cut dulu, terus kemudian saya pindahkan ke desktop. Ini kan kalau saya ya, biar lebih gampang. Terus untuk merubahnya, sudah pernah saya kasih video sebelumnya, ini caranya kita lepas atau kita buka dulu DRM-nya. Tinggal kita masukin di bukunya, disini file bukunya. Kita ambil dari desktop tadi ya. Terus kita ambil dan oke. Kemudian langsung kita proses disini. Waktunya cuma sebentar untuk proses yang ini. Nah, kalau udah ada, tinggal kita buka foldernya dimana. Dan kita ganti, jadi yang tadi itu kita buang dulu yang file tadi. Kita buang, terus kemudian kita ganti ke file yang sudah ada, yang sudah dilepas gitu DRM-nya. Nah, kita cek nih, bisa nggak dibuka. Di, ini biasa. Nah, bisa ya, berarti sudah terlepas DRM-nya. Dan itu biasa, orang kalau kita buku belinya resmi gitu, itu pasti ada DRM-nya. Kecuali kalau kita download-download dari berbagai situs atau kita beli secara tidak resmi gitu, itu tidak ada DRM-nya. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan dulu buku ini ke kalibre. Terus kemudian dari kalibre itu nanti kita convert langsung jadi MOBI di kalibrenya. Nanti kita perbandingkan gimana hasilnya. Ini kita masukin dulu ke kalibre. Oke, cara convertnya seperti ini. Tinggal di klik aja bagian convert yang di atas. Kemudian hasilnya kita ubah di sini menjadi MOBI, kemudian kita coba convert. Nah, lama atau tidaknya proses ini tergantung dari bukunya itu. Kalau hasilnya itu filenya akan besar gitu, kapasitas filenya itu besar, maka dia akan lama juga. Nah, ini karena hasilnya ini besar, maka ini sangat lama. Nah, lihat di sini prosesnya kita lihat sangat lama. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Saya akan masukkan ke Kindle-nya untuk informasi. Jadi, kalau cara masukinnya, ya kita tinggal hubungkan saja Kindle-nya. Dari kabel datanya kan ada tuh. Tinggal kita masukkan ke port USB di laptop. Dan kemudian dia akan terdetect. Kemudian kita masukkan dua-duanya. Karena kita ingin lihat bagaimana sih hasilnya antara yang PDF atau yang MOBI. Nah, ini saya masukkan PDF dulu karena PDF-nya hanya kecil ya. Tapi kemudian hasil MOBI-nya ini sangat besar. Oke, ini hasilnya sudah ada. Kita buka dulu yang PDF. Nah, ini hasilnya seperti ini. Covernya tetap ada. Yang jadi permasalahan sebenarnya hanyalah tulisannya itu sangat kecil. Kalau buat saya itu malah bikin mata saya sakit. Dan walaupun bisa di zoom in, zoom out. Tapi itu merepotkan gitu. Nah, karena itu saya nanti saya perlihatkan disini hilang semua ya. Dia hanya bisa seperti ini nih. Dia hanya bisa memperbesar, memperkecil. Dan itu pun tidak ngaruh gitu. Hasilnya tetap sama sebegitu-gitu saja gitu. Oke, sekarang mau kita coba yang MOBI. Hasil MOBI-nya. Nah, seperti ini. Dia justru malah tulisan-tulisannya lebih kecil lagi. Ini kan dia tidak ada di bagian bawah itu. Biasanya dia ada keterangan nih. Kalau pakai MOBI. Nah, dia nggak bisa di zoom in, zoom out. Kita coba perbesar huruf. Tetap sama. Tidak berubah. Kemudian. Ini tidak semua ya. Jadi ada juga yang di comfort MOBI itu berhasil. Tapi ini tidak berhasil gitu. Nah, lihat. Beda kan dengan yang PDF. Dia bisa dirubah font hurufnya. Walaupun kalau kita besarkan hurufnya tetap sama saja. Nggak berubah. Terus kemudian. Di sini kita bisa masukin jam. Di sini kita bisa rubah bentuk tulisan. Nah, bagian bawah ini. Ini kan bisa beberapa... page location-nya juga bisa kita langsung pindahkan kalau MOBI. Cuma yang jadi permasalahannya adalah tulisannya ini. Kenapa tulisannya tidak berubah? Maksudnya besar tulisannya. Walaupun tadi saya udah bilang bahwa tidak selalu seperti itu. Bagian atas itu bisa kita letakkan jam. Atau kita matikan jamnya. Kalau saya lebih senang meletakkan ada jamnya. Sebab kadang kalau baca itu suka lupa waktu. Sudah berjam-jam baca dan akhirnya lupa. Nah, sekarang saya mau ganti modelnya yang di comfort MOBI. Tapi pakai web ya. Tidak pakai kalibre. Oke, bagaimana hasilnya. Oke, tinggal convert saja. Ini sudah bisa. Oke, nah ini prosesnya lama sekali ya. Ini prosesnya lama sekali. Sama dengan yang tadi kita prosesnya. Nah, saya akan meng-convert juga pakai file yang k2.pdf.opt. Ini berbeda lagi. Jadi kalau yang pakai ini, itu dia tidak merubah filenya. Jadi filenya itu tetap pdf. Cuma dia perbaiki jadi lebih besar. Dan ini memang hanya urusan biar kita gampang baca aja. Karena kalau tadi terlalu kecil. Nah, sekarang akan dirubah menjadi agak lebih besar. Ini bentuk convertnya seperti ini. Dia perhalaman. Tunggu. Jadi ini dua-duanya kerja. Ini udah selesai. Sekarang tinggal kita upload ke ini ya. Kita masukkan ke kalibre. Oke, kita udah masukkan ke kalibre. Kemudian. Nah, jadi kalau yang bentuknya tadi pdf.opt. Itu dia covernya jadi tidak berwarna ya. Nah, sama seperti yang tadi. Kita pindahkan juga ke Kindle. Tapi sebelumnya saya akan mengedit metadata-nya dulu. Nah, lihat. Kalau bentuknya di-convert ke Mobi dari yang lain. Dia covernya kan hilang tuh. Covernya sudah tidak ada lagi. Nah, maka kita bisa masukkan covernya lagi. Oke, dengan cara klik yang ini. Edit metadata. Kemudian di sini kita akan cari covernya. Di sini kalau tempat komputer kita terhubung internet. Maka tinggal ini ya. Download cover. Terus kita tinggal. Nanti dia akan ada covernya. Dia akan mengambil dari sumber dari internet. Nah, ini ada. Tinggal kita klik. Oke. Sudah ada covernya lagi. Kemudian metadata di sini kan aut-autan nih dia. ISBN-nya dan segala macem. Ini kita juga bisa perbaiki dengan cara tinggal download juga gitu. Tinggal kita klik bagian yang bawah. Dia otomatis akan mencari. Nah, di sini kita sudah ketemu. Diterbitkan oleh Gramedia. Sudah oke. Nah, semuanya ada. Termasuk sinopsis di belakangnya juga ada. Semua sudah oke. Kita klik oke. Nah, kita lihat untuk yang satu lagi yang kita bikin dari yang OPT. Kita ganti ya metadatanya. Kita download di sini juga. Nah, dia nggak ketemu sama cover yang tidak berwarna. Jadi, berwarnanya tetap hitam. Ya, sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang berwarna bisa nanti tinggal berubah covernya gitu ya. Kalau oke juga kita oke. Kita pindahkan ke Kindle. Nah, gimana perbedaannya kita lihat. Sama seperti tadi. Kita hubungkan Kindle-nya. Dan sebelumnya yang tadi dua itu sudah saya delete dari Kindle. Jadi, biar nggak bingung. Ini buka yang mana gitu kan. Nah, akhirnya saya delete dulu. Oke, sekarang kita cek gimana hasilnya ya. Oke, kita lihat dulu yang Mobi ya. Yang Mobi tadi seperti ini. Sama persis dengan kita convert dengan Calibre. Lihat dia sama persis. Tulisannya juga kecil. Kita tidak bisa memperbesar tulisannya lagi. Sekarang kita coba yang pakai PDF OPT. Lihat, tulisannya sangat berbeda jauh. Dia sama seperti kita tetap kayak file yang pertama ya. Karena dia tidak merubah file-nya tetap PDF. Tapi tulisannya lebih nyaman untuk dibaca. Dia agak berantakan sih. Kita lihat di depan. Di depan ini, nah ini kepotong dia. Covernya kepotong dan segala macem. Karena, jadi perubahan ini dia. Di perubahan ini, yang dipentingkan itu adalah hurufnya aja. Jadi, lebih besar dan lebih nyaman buat kita baca. Tapi, tidak bisa diapapain lagi. Nah, sama kan ketika. Karena memang bentuk KPDF. Nah, ini. Jadi, ya tergantung gimana nyamannya. Kalau tidak apa-apa tulisan kecil, ya tinggal ganti ke Mobi aja. Kalau lebih nyaman membacanya, ya kita rubah di PDF OPT. Dan untuk informasi bahwa kalau dirubah jadi Mobi ini, ini hasilnya sampai 120-an MB. Tapi, kalau diganti tetap pakai PDF OPT, ini juga memperbesar. Tapi, hanya sampai 50 MB. Jadi, tidak sebesar ketika berubah menjadi Mobi. Tapi, ini tidak semuanya. Ada beberapa buku yang ketika di-convert menjadi Mobi, itu malah sama enaknya dengan kalau kita beli memang sudah dalam bentuk Mobi atau dalam bentuk E-Pub, ya. Tapi, untuk saya sengaja memilih buku ini karena kasusnya ini tidak bisa apa tidak enak gitu. Pas dibaca Mobi-nya tidak enak. Makanya saya sengaja pilih buku ini. Mungkin nanti akan saya perhatikan yang bisa dan gampang, ya. Sampai jumpa.